Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunoro Project Video kali ini, gue akan ngebahas kutik bongsor lagi nih teman-teman Dan ini merupakan motor terbaru ya Dan desainnya itu serba lancip Dan ini bakalan bisa menyaingi si Yamaha N-Max dan Honda PCX 160 Nah, seperti apa sih desainnya? Dan desainnya ini seperti ala-ala Moge nih teman-teman Tapi bukan pada bagian depannya aja yang tampang Moge Tapi bagian buntutnya juga seperti Moge Soal desain, kutik terbaru ini pasti lebih unggul dari Honda PCX 160 dan Yamaha N-Max Nah, seperti apa sih kutik ini? Makanya, skuih tonton terus videonya sampai habis Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Di video sebelumnya, gue telah ngebahas skutik ini juga ya Tapi yang versi 125cc-nya, yaitu Malaguti Madison 125 Nah, motor ini berasal dari Italia Tapi Malaguti juga merilis produk baru mereka di negara Thailand Dengan label Malaguti Madison 150 2022 Kembaran dari Malaguti 125 Yang khusus dijual untuk pasar Asia Tenggara Dengan perbedaan varian warna dan juga kubikasi mesin yang sedikit lebih besar Skutik pendatang yang punya desain bodi belakang sporty yang unik seperti Moge ini Baru aja lahir di Thailand ya teman-teman Jadi di Indonesia tuh masih menunggu kabar selanjutnya nih Nunggu update selanjutnya Skutik pendatang baru yang punya desain bodi belakang sporty yang unik Dan seperti Moge bagian buntutnya ini Selain menjadi pesaing untuk N-Max dan PCX Motor ini juga berhadapan langsung dengan GPX drone 150 Konsep desain ini lebih ke arah sporty Walaupun gak banyak lekukan tajam yang kaku Tapi streamline bodinya mengalir Varian warnanya menyesuaikan tren yang berlaku di negara Thailand Berbeda dengan Madison 125 di Eropa Yang cenderung minimalis monoton Madison 150cc di Thailand justru terlihat ramai Dengan kombinasi tritun warna Yang memadukan warna made dan glossy Juga velg yang dibalut dengan warna emas Supaya terkesan lebih mewah Namun ada beberapa keunikan Dari motor yang berbeda dengan pesaingnya di kelas yang sama ini Di antaranya spak boro belakang yang bukan menggantung seperti motor pada umumnya Melainkan menggunakan model mudguard Yang posisinya menyatu dengan roda belakang Seperti ala-ala Moge ya Sehingga kalau dilihat dari belakang secara visual motor ini punya nilai lebih tersendiri Bentuk stop lemnya pun terbilang unik Dengan dua lampu rem yang membentuk shape seperti lubang kenalpot undertale Sayangnya pada bagian suspensi belakangnya masih model dual shock konvensional Bukan monoshock seperti adiknya Mala Guti Madison 125 yang pakai monoshock horizontal Dan tanpa sub-tank suspension seperti keunggulan dari NMAX 155 atau Honda ADV 150 Untuk spek mesinnya Mala Guti Madison 150 ini mengusung mesin 150 cc SOHC 4 clap berpendingin cairan Bentuk crankcase mesin terutama cover radiatornya memiliki sedikit kemiripan dengan mesin 155 cc VVA dari Yamaha Entah ini meniru atau apa ya Sayangnya tidak disebutkan berapa power dan torsi pada motor ini Untuk bagian kaki-kakinya Skutik bongsor ini memiliki rim velg 14 inci Dan sayangnya belum menggunakan rem anti-lock braking system Masih sebatas kombi brake system atau CBS biasa nih teman-teman Dan velg tersebut dibalut dengan ban depan berukuran 110x80 Dan 120x70 untuk ban belakang Lanjut, untuk fiturnya pun masih kalah canggih dengan NMAX yang sudah bisa connected ke HP Madison 150 ini punya beberapa fitur unggulan yang gak kalah modern Sebut saja lampu serba LED Panel speedometer full digital warna-warni USB charger Dan juga smart key system yaitu kunci kontak yang menggunakan remote Yang perlu teman-teman tahu Mala Guti merupakan merek sepeda motor asal Italia Yang kembali bangkit dari tidur panjang dan mulai menjual kembali motornya For your information ya, pabrikan ini sudah eksis sejak tahun 1930 Yang didirikan oleh Antonino Malaguti Bisa dibilang menjadi perusahaan yang cukup senior Terakhir, untuk harga dari Malaguti Madison 150 2022 ini dibanderol 79.800 Watt Kalau dikonversikan ke rupiah jadi 33,8 jutaan Standar banget untuk harga maxi skutik di kelas 150 cc yang ada di Indonesia Dan terdapat 4 pilihan warna Yang pertama ada warna merah Yang kedua warna hitam Yang ketiga warna putih Dan yang terakhir warna 4 warna matte green Nah menurut teman-teman gimana dengan Malaguti Madison 150 nya Silahkan berikan opininya di kolom komentar Maupun dari segi desain atau fiturnya Dan menurut teman-teman motor ini perlu atau tidak masuk ke Indonesia Oke deh, gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Atunuroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.